Terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapat kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya engkau hadir dan memimpin mengarahkan memberkati penyampaianmu pun penerimaan firmanmu. Tolong hampa mudah menyampaikan, berikan diri kekuatan, jasman, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata supaya firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bukus dengan kuasa dan pengajaran rohmu karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, terang, dan buat kami mengerti. Dan setelah kami mengerti, tolong supaya kami bukan hanya mengerti firman, tapi kami mau jadi penanggap dan pelaku firman, biar kami mengimani kebenaran firmanmu, dan kami menjadi penanggap dan pelaku sehingga pada akhirnya segala kemuliaan bisa diberikan kepada nama Tuhan. Kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon kau kuatkan semua, menghadapi kodaan dan serang setan di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapak, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Kita melanjutkan seri kitab kejadian, dan kita sampai pada kejadian pasal 16, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 16. Ada pun syarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, hakar namanya. Berkatalah syarai kepada Abraham, Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan syarai. Jadi syarai, istri Abraham itu mengambil hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika hagar tahu bahwa dia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah syarai kepada Abraham, Penghinaan yang kudritani adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada syarai, Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuarlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu syarai menindas hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke syur. Katanya hagar hamba syarai, Dari manakah datamu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, Aku lari meninggalkan syarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Kembalilah kepada nyonyamu, Biarkanlah engkau dipindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melayukkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar segala tentang penerita, penindasan atapmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti Keludeliar, demikian menanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dengan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya, dia akan menentang semua saudaranya. Kemudian hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, dengan sebutan, Engkau lah El Roy. Sebab katanya, Bukankah di sini kuliah dia yang telah melihat aku? Sebab sumur itu tadi, sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur lah El Roy, letaknya antara Gades dan Beret. Lalu hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun, ketika hagar melahirkan Ismail dagingnya. Sudah lah, pertama-tama cerita ini diawali dengan Abram yang mengambil hagar sebagai istri. Hal yang pertama yang sangat tidak lasin pada zaman ini, adalah yang mengusulkan hal itu, adalah Sarai. Sarai mengusulkan, Abram mengambil hagar sebagai istri, karena dia sendiri tidak bisa punya anak. Kita baca itu dalam ayat 1 dan ayat 2, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, hagar namanya, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampir hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Sudah lah, mengapa kebiasaan ini bisa terjadi pada saat itu? Nanti kita lihat Yaakob itu juga demikian ya. Rahel tidak bisa punya anak, hambanya diserahkan kepada Yaakob. lalu Lea-nya bisa punya anak, tapi dia berhenti punya anak, yang sana hambanya dikasihkan punya anak, dia kasihkan hambanya juga. Jadi kayaknya balapan ngasihkan hamba kepada suami, itu jelas bukan kebiasaan zaman ini, rasanya dimanapun. Tapi sudah lah, disana itu memang kalau seseorang perempuan tidak bisa punya anak, lalu dia berikan hambanya seperti itu, dan hamba itu punya anak, maka anak hamba itu secara sah, secara hukum, dianggap sebagai anaknya sinyonya, jadi sarai. Jadi karena itu, dia tadi berkata, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi itu jalan pemikiran Jari. Jari-Jari Agar adalah orang Mesir, dan ini mungkin sekali dia diperoleh oleh sarai sebagai hamba, pada waktu sarai dan Abram ada di Mesir, yang sudah kita bahas pada kali yang lalu kejadian pasal 12, ada kelaparan, dia pindah pergi ke Mesir, lalu sarai mau diambil istri dan bagaimana, tapi Firavun dihajar oleh Tuhan, akhirnya dilepaskan. Nah mungkin di sana dia mendapatkan si Agar ini sebagai budak. Nah sarai lalu mengusulkan supaya Abram mengambil Agar sebagai istri, supaya dia bisa mempunyai anak melalui Agar. Soalnya coba kita bandingkan sekarang dengan kejadian 30, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini juga terjadi yang tadi sudah saya katakan ya, Rahel tidak bisa punya anak, kita baca saja, kata Rahel, ini bilhak budakku perempuan, hampirlah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia, aku pun mempunyai keturunan. Namanya, ayat 4, maka diberikannya lah bilhak budaknya, terpaling Yaakub nyeli istrinya, dan Yaakub menghampiri budak itu, Bilhak mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yaakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu, dan mengandung pula lah Bilhak, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yaakub. Berkatalah Her, berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Leah, bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya lah silpa budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yaakub, menjadi istrinya, dan silpa budak perempuan Leah, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yaakub. Berkatalah Leah, Mucur telah datang, maka ia menamai anak itu Gat. Dan silpa budak perempuan Leah, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yaakub. Berkatalah Leah, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyir. Ya saudara, kebiasaan jangan itu, menyebabkan ini suami-suami berbahagia ya. Istrinya balapan, ngasihkan budak untuk menjadi istri selanjutnya bagi suaminya, dan mereka tidak ada kecemburuan atau gimana. Tapi saudara, ini tetap adalah sesuatu yang salah. Baik dari pihak istri yang mengusulkan, maupun dari pihak suami yang menyetujui, ini adalah sesuatu yang jelas-jelas salah. Tadi Kiki baru saja cerita, ada satu orang Kristen ya, sudah cukup tua lah ya. Istrinya jelas juga suatu lah. Nah istrinya tidak bisa melayani suaminya. Lalu istri yang mengizinkan suaminya mau berjina dengan perempuan siapapun sah-sukanya, dan suaminya lalu berjina karena izin dari istrinya. Sudah lah, baik istri yang mengizinkan, maupun suami yang mau menerima usul istrinya itu, tetap itu tidak bisa diterimanya. Tidak peduli istrinya mengizinkan atau tidak, saya katakan pada Kiki, istrinya mengizinkan, Tuhan mengizinkan atau tidak, itu yang jadi masalah kan. Jadi biarpun istrinya mengizinkan, Tuhan tidak mengizinkan, itu tetap adalah dosa, itu tetap adalah suatu perjinan. Sekarang saudara, saya akan bahas tentang usul dari Sarah itu ya. Usul ini pertama-tama saya bahas positifnya. Sarah ini, betul-betul menyangkal diri ya, dengan suaminya dibiarkan dengan hambanya, ini mau tidak mau, tetap dia ada penyangkalan diri. Dia rela suaminya punya istri lagi, dan dia mau mengalami semua ini, supaya berkat yang Tuhan janjikan, bisa tersalur melalui mereka. Tapi saudara, di pihak lain jelas usul ini ada negatifnya. Pertama, itu suatu poligami. Sekalipun pada saat itu, pada zaman Abramnya, Taurat maupun kitab apapun belum ada, Taurat itu pertama-tama ditulis oleh Musa. Jadi itu kira-kira 1.500 tahun sebelum masih, dan Abram ini 2.000 atau lebih sebelum masih. Jadi Abram hidup kira-kira 500 lebih, sebelum kitab suci yang paling awal itu ditulis. Jadi memang tidak punya mereka kitab suci. Mereka tidak punya hukum Taurat, yang melarang poligami. Tapi saudara, bagaimanapun tidak mungkin tidak, mereka telah mendengar dari cerita turun-temurun, bahwa pada mulanya, Allah menciptakan cuma satu laki-laki, dan satu perempuan. Sehingga seharusnya, mereka tahu, bahwa Allah pasti tidak mengendaki poligami. Kalau Allah memang mengendaki poligami, dia akan menciptakan satu laki-laki, dan empat atau beberapa perempuan begitu ya. Tapi tidak, dia ciptakan satu laki, satu perempuan. Dan mereka dikatakan pada waktu hubungan seks, menjadi satu daging, keduanya menjadi satu, dan ketiganya menjadi satu, keempatnya menjadi satu, tidak, keduanya menjadi satu daging. Itu adalah suatu prinsip, yang menunjukkan bahwa Allah dari semula, ciptakan satu laki, ciptakan satu perempuan, dan karena itu dia tidak mengendaki adanya poligami, ataupun poliantri. Sekarang poin B, saudara. Hal negatif dalam usul sarai adalah, usul ini menunjukkan tidak berimannya sarai, atau setidaknya kurang berimannya sarai. Usul ini menunjukkan dia tidak beriman, dan dia tidak tegun dalam menantikan janji Tuhan. Dalam ayat 3 dikatakan bahwa Abraham sudah 10 tahun tinggal di Tanah Ganaan. Jadi, sudah 10 tahun berlalu, sejak Allah pertama kali menjanjikan anak kepada Abraham. Waktu itu Abraham umur 75. Jadi sekarang, Abraham berusia kira-kira 85 tahun, dan bandingkan dengan ayat 16, waktu dia punya anak Ismail, dia usia 86 tahun. Jadi saat dia, ya, menikahi Hagar, dia berusia kira-kira 85 tahun, dan Abraham dan Sarai berusia 10, sarai berusia 75 tahun. Jadi, saudara, mereka makin lama makin tua, dan secara logika, makin tidak mungkin untuk bisa punya anak. Di sini, saudara, maka Sarai mulai berjalan dengan penglihatannya, bukan dengan iman. Padahal, saudara, seharusnya orang berjalan bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Memang ayat ini tidak ada di dalam zaman itu, tapi jelas, konsep itu seharusnya mereka mengerti. Kita lihat 2 Korintus 5, ayatnya ke-7. Terjemahan Indonesia agak aneh, ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam terjemahan King James, for we walk by faith, not by sight. Karena kami berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Saudara, ini sesuatu yang penting dalam hidup Kristen, ya. berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Misalnya, saudara, kalau saudara tahu Roma 8 ayat 28, dan saya percaya setiap saudara tahu akan janji itu, ya. Ini salah satu ayat yang terindah dalam hal kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasih diri terusnya. Jelas bagi anak-anak buah yang sejati, terjadi bencana apapun, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara, gampang percaya ayat itu di dalam ruang kelas. Tapi tidak gampang pada waktu saudara mengalami bencana yang tidak karu-karuan. Pada waktu saudara, kematian orang yang sudah cintai. Pada waktu saudara bangkul. Pada waktu saudara, dikucilkan emosi orang tanpa salah. Dan sebagainya, sebagainya. Maka tidak gampang, karena mata kita bukan melihat kepada janji Tuhan tersebut. Mata kita melihat pada sikon. Ini kita berjalan dengan penglihatan, bukan dengan iman. Seandainya kita nak gubris apa yang kita lihat, sikonnya bagaimana, tidak peduli. Tapi kita lihat janji itu, kita percaya janji itu, itu berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dan itu yang Tuhan gendali. Jadi saudara, kapanpun sikon, kelihatannya bertentangan dengan firman Tuhan, kapanpun sikon, kelihatannya bertentangan dengan janji Tuhan, beriman pada firman, beriman pada janji. Tidak peduli sikonnya, kelihatannya membuat janjinya. Tidak mungkin, Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia selalu bisa mengenapi janjinya. Tapi saudara, disini kita lihat, bahkan orang-orang seperti Abram dan Sarai, itu bisa jatuh. Biarpun mereka adalah orang-orang yang sangat beriman, tapi tetap dalam hal ini, mereka berjalan dengan penglihatan, bukan dengan iman. Nah saudara, ketidakpercayaan Sarai akan janji Tuhan, dan ketidak takunan Sarai untuk menantikan pengenapan janji Tuhan ini, merasa, menyebabkan dia merasa, perlu, untuk dalam tanda petik, membantu Tuhan. membantu Tuhan dengan caranya sendiri, yang adalah cara duniawi, yang salah dan berdosa. Saudara, sering terjadi hal-hal seperti itu ya, orang berusaha membantu Tuhan. Tuhan tidak butuh dibantu, saudara. Saudara, sehingga dia tidak bisa lakukan apa yang dia janjikan, biarpun si konyak dia tak mustahil, bagi dana yang mustahil, dia bisa, dia akan mengenapi janjinya. contoh yang lain, saudara. Misalnya dalam kasus, Ripka, Ishak, Yaakob, dan Esau ya, sebelum dua anak itu lahir, Tuhan sudah berfirman, the last dua papa mamanya ini tahu, anak yang muda, akan menjadi Tuhan, dari anak yang tua. Dan, aku mengasihi Yaakob, tapi aku membenci Esau. Jadi, saudara, mereka tahu bahwa Yaakob, itu yang dipilih Tuhan. Esau tidak. Yaakob, yang akan mewarisi janji, dari Abraham, Ishak, turun ke Yaakob, bukan turun ke Esau, biarpun Esau, lebih tua dari dia. Mereka tahu. Tapi sekarang, bagaimana dengan pemikirannya, si, si, Ripka ini ya. Jadi, pada waktu Ishak itu, ternyata lebih senang, terhadap Esau. Dan, Ripkanya ini, lebih senang dengan, si, Yaakob. Dia mikir-mikir, wah ini, berkatnya diberikan kepada Esau ini. Lalu dia merasa, wah Tuhan perlu dibantu, Tuhan mau berkati Yaakob. Tapi kok, Esau yang, rasanya bakal diberkati sama Ishak. Lalu dia, pakai cara kotor, Yaakob, disembelikan binatang, disembelikan, dimasakkan makanan, suruh menyamar, sepakai Esau, pakai tangannya, dilapisi puluh, dan sebagainya. Lalu, si Ishak matanya sudah, tiga perempat buta, dia tidak bisa membedakannya, mana Yaakob, yang mana Esau. Dia, berabar, tangannya berpuluh, ini Esau. Jadi, dia berikan berkatnya. Jodohnya memang, dengan bantuan itu, mereka berhasil, membuat janji Tuhan telaksana. Tapi, saudara, apa yang mereka lakukan, itu tetap adalah dosa. Ketidakpercayaan, sehingga merasa, perlu membantu Tuhan. Tuhan, tidak butuh dibantu. Tanpa bantuan mereka, Tuhan bisa, membuat janjinya telaksana, dan pasti, membuat janjinya telaksana. Saudara, bagaimana dengan saudara? Tuhan juga sering tidak beriman kepada Tuhan, sering tidak tegun, menantikan pengenapan janji Tuhan, lalu, Tuhan, saudara berusaha, dalam tarpetik, membantu Tuhan, dengan cara saudara sendiri, yang tidak kita biar. Misalnya, Tuhan janji, kalau saudara mengutamakan, kerajaan Allah dan kebenarannya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. semuanya itu bukan barang mewah ya, kapal terbang dan sebagainya, bukan itu. Semuanya dilihat dari konteks, adalah kebutuhan pokok. Kalau kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan janji, kebutuhan pokok itu akan dicukupi. Tapi dalam hidup saudara-saudara merasa, sudah nyari kerajaan Allah, kebutuhan pokok tidak dicukupi. Oh, Tuhan perlu dibantu. Aku perlu nyolong, aku perlu korupsi, aku perlu kerja yang jarang bulat-bulat. Pokok dapat duit, sehingga dengan bantuanku ini, janji Tuhan terkenapi. Apa demikian? Saudara, laki-laki Tuhan tidak butuh bantuan saudara. Dia bisa dan pasti akan mengenapi janjinya. Saudara, kita berusaha boleh, tapi sampai batas firman Tuhan. Pada waktu usaha itu melampaui atau menginjak firman Tuhan, maka hal semacam demikian jelas tidak boleh dilakukan. Jadi apa yang dilakukan Sarai, diusulkan dan dituruti Abraham, itu semua jelas adalah bantuan kepada Tuhan yang sama sekali tidak pada tempatnya. Karampuan kedua saudara, Abraham setuju dengan usul Sarai. Kita lihat ini di dalam ayat 2B, dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, apakah seorang suami yang baik harus dengarkan perkataan istri? Lihat-lihat saudara, istrinya ngomong apa saudara? Kalau istrinya ngomong tidak karu-karuan, bukan saja tidak boleh didengarkan, mestinya dilabrak istrinya. Saya kira contoh yang benar dalam hal ini adalah Ayub. Pada waktu istrinya ngomong yang tidak karu-karuan. Coba kita lihat di dalam Ayub Pasal 2, ayat 9 dan ayat 10. Ini waktu Ayub sudah habis hartanya, habis anaknya. Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, Masih bertakgungkah engkau dalam kesalahanmu? Kutuhki Allahmu dan matilah. Ini istri yang betul-betul brengsek ya. Ayub dalam penderitaan yang luar biasa, dan saya yakin dia tahu bahwa Ayub itu salah. Tapi dalam penderitaan yang luar biasa, bukannya dia menghibur, bukannya dia menguatkan, bukannya dia itu membarangi suaminya, tapi dia justru memaki-maki dan mengatakan, kutuhki Allahmu dan matilah. Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Seakan-akan istrinya ngomong, lihat, kamu salah selama ini. Dadah gunanya belas. Anaknya mati semua. Harta habis semua. Buat apa bertekun? Sebaliknya yang mesti dilakukan, kutuhki Allahmu. Lalu, mati orangmu. Gak bisa lebih kurang aja lagi, jodoh omongannya ya. Apakah harus tetap dijawab lemah lembut? Saya tidak percaya bahwa kita harus selalu lemah lembut. Adakah kasus-kasus di mana kita harus jawab dengan keras? Dan saya percaya di sini, jawaban Ayub dan sikap Ayub terhadap kata-kata istrinya, itu benar sekali. Baca ayat 10, tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Seharusnya terjemahan gila ini salah. Mestinya perempuan tolong atau perempuan bodoh. Apakah kita mau menemah yang baik dari Allah, tapi tidak mau menemah yang buruk? Dalam semuanya, kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi seharusnya, Abraham ini bersikap seperti Ayub ya, mestinya kata-kata istrinya untuk dia mengawin. Agar itu jelas kacau balau dan sangat salah. Tetapi saudara, ternyata Abraham malah menyetujui usul istrinya yang salah ini. Rupa-rupanya saudara, baik Sarai maupun Abraham, mulai pakai rasionya. Saudara, saya tidak bilang rasionya tidak boleh dipakai ya. Bahkan dalam banyak kasus, rasionya harus dipakai. Tapi yang tidak boleh adalah bersandar kepada rasionya. Kalau dipakai, boleh saja. Tapi bersandar kepada rasionya. Pada saat rasionya bertentangan firman, dan kita terima rasionya dan bukan firmanya, maka ini menjadi salah. Nah, Abraham dan Sarai rupai menggunakan rasio dan berpikir bahwa selama itu telah menjanjikan anak, Tuhan tidak pernah menyebut tentang Sarai. Ini sekarang kita bahas kejadian 16 ya. Tuhan menyebut Sarai sebagai ibu dari anak perjanjian. Untuk pertama kali ya, dalam kejadian 17 ayat 15 dan seterusnya. Jadi satu pasal setelah ini. Sebelum ini, dia janjikan anak-janjikan anak, tapi dia tidak pernah mengatakan anak itu dijanjikan melalui Sarai. Jadi, mungkin saja dalam pemikiran mereka, anak itu adalah anak Abraham, tapi bukan anak Sarai. Dengan demikian, usul Sarai mungkin sekali memang merupakan jalan Tuhan untuk mendapatkan anak atau keturunan. Saudara, Abraham boleh saja berpikir demikian, tapi bagaimanapun juga, seharusnya, dia bertanya dulu kepada Tuhan, apakah Tuhan menghadapi hal itu atau tidak? Dan sebetulnya, dalam kasus polikami, tidak perlu tanya. Itu jelas prinsip yang Tuhan tidak menghadapi. Tuhan tidak mungkin, eh, lakukan ini. Lakukan ini, pertentangan frontal dengan firmannya. Itu sama sekali tidak mungkin. Dia bisa melakukan itu dalam hal menguji. Misalnya, waktu Abraham disuruh membunuh anaknya, sebagai korban bakaran, loh, dia jelas tidak boleh. Kita izinkan orang bunuh. Kenapa suruh Abraham bunuh? Tapi Tuhan cuma ujian. Tapi sungguh-sungguh diperintahkan, pertentangan firman, itu tidak mungkin terjadi. Nah, saudara, bagaimanapun kalau mau lakukan, dia mestinya minta izin Tuhan. Tanya, Tuhan, memang kena mukah, aku ambil hagar, sebagai istri. Tapi sudah ternyata, dia tidak minta izin Tuhan. Dia tidak tanya persetujuan Tuhan. Dia langsung menyetujui usul dari sarai. Saudara, dalam dunia ini, saudara, saudara akan sangat sering, sekarang maupun di kemudian hari, mendapatkan usul atau sarai. yang paling cilaka adalah kalau usul atau sarai datang dari orang yang dekat dengan kita. Yang mengasih kita, dan yang kita kasih. Kalau usul itu datang dari orang, ya, yang tidak terlalu dekat, tidak terlalu kenal, gampang bagi kita, bahas, omong kosong, usulmu, aku tidak mau terima. Tapi usul dari orang yang kita cintai. Dari suami, dari istri, dari orang tua, dari kakak, adik, dan baginya, pacar, dekat. Lebih-lebih usul dari rohaniwan di gereja. Lu yang usulkan itu pendeta lu. Masa dia tidak ngerti? Saudara, jangan pikir pendeta usulkan itu selalu mengenai. Sangat banyak pendeta belikan usul yang tidak karu-karuan. Saya mungkin pernah cerita ya, waktu saya dulu di GKI, saya belum, hamba Tuhan ya, sudah jadi Kristen, lah GKI mengadakan suatu camp, saya lupa di mana, pokoknya suatu camp. Ya, camp itu camp pemuda, Nah, pada saat itu ada demo-demo yang dilakukan oleh ITS. Dan saya mahasiswa ITS, ya. Saya lupa demo tentang apa, pokoknya demo anti pemerintahan, tidak tahu pemerintahan waktu itu mengajakan apa, marah buat demo, tidak karu-karuan. Lalu pada waktu kami ada di camp, polisi datang ke camp itu. Dan, dan mengomong-omong dengan pendeta, lalu tanya, apa di sini ada mahasiswa ITS. Pendeta itu lupa kalau saya ITS, dia pikir saya Petra. Dan dia bilang, dia tak bermaksud bom, dia bilang, tidak ada. Tapi pada waktu dia lihat saya, dia hanya ingat, Budi ini ITS, aku sudah kadang jawab, tidak ada. Lalu dia bilang apa pada saya? Budi, saya tidak tanya polisi, dan dia tanya, saya lupa kalau kamu ITS, saya jawab, tidak ada. Kalau besok polisinya datang lagi, bilang kamu dari Petra ya. Saya bilang kepada pendeta itu, lebih baik saya pulang saja dari camp ini, daripada besok saya menghadapi polisi, lalu saya harus justah. Tapi akhirnya saya sudah pulang. Waktu malam terakhir dalam camp itu sudah dah. Itu, apa ya, acara apa itu, saya pakai lilin, lalu tiap orang maju ke depan, lalu ucapkan suatu ikrat, atau kasih jaring, atau apa, kasih moto. maka saya kepengen nyikat pendeta itu, pendeta saya sendiri, saya tidak peduli, dan saya maju waktu giliran saya, saya bilang, mengucapkan suatu moto yang pernah saya ambil dari suatu buku, sukses tanpa kejujuran adalah kegagalan. Tidak tahu dia kurasa, tidak, tidak kurasa, tidak, tidak, tapi sudah dah, itu suatu contoh ya, adalah, bahwa pendeta, tidak selalu memberikan usul yang benar, dari siapapun usul itu datang, bandingkan pertama-tama dengan firman Tuhan, atau Alkitab. Tidak cocok, tidak peduli yang usul siapa, buang. Tidak cocok, silahkan lakukan, tidak peduli yang usulkan Tuhan yang kecil. Jangan cembarangan menutupi saran seseorang, seperti yang dilakukan oleh Abraham di sini, tapi itu banyak terjadi, kalau seorang melihat waktu Ruth dan Orpah, itu mau pisah dengan Naomi, ya, Naomi mau pulang, ngantar ketawa perbatasan, dah, kamu balik, lah, si Naomi memberikan usul yang luar biasa hebat, dah, kembalilah kepada bangsamu, dan kepada Allahmu, ini usulnya orang gila juga, mereka waktu kawin dengan Makhlon dan Gileon, mereka sudah masuk agama Yahudi, betulnya, boleh dikatakan seperti itu, tapi sekarang kembalilah kepada bangsamu, masih tidak apa-apa, kembalilah kepada Allahmu, berarti sama dengan kasarnya, murtadlah, Ruth didesak bagaimanapun, dia tidak mau, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku, tapi Orpah tidak sekuat dia, setelah didesak, akhirnya Orpah menuruti saran yang begitu buruk, dan dia kembali kepada bangsanya, dan kepada Allahnya, saudara, ini sesuatu contoh lagi, dimana ada saran dari seorang rohaniwa, ya ini ibu, ibu rohani mereka, mertua mereka juga, tapi memberikan saran yang salah, seharusnya mereka tolak, saudara, beranilah menolak, orang Indonesia ini orang timur ya, dan orang timur itu sukar berkata, tidak, pada waktu diajak orang, pada waktu ditesak orang, apalagi, pada waktu diberikan usul, apalagi dari orang yang dekat, dan sebagainya, sungkan untuk berkata tidak, pikirkan pada waktu saya sungkan, saya harus lebih sungkan kepada orang, yang berikan saran, dan karu-karuan ini, atau, lebih sungkan kepada Tuhan, yang, kalau saran saya turuti, saya langgar dia, saran ini macam-macam, saudara, sangat banyak saran yang tidak karu-karuan, saudara, ingat setiap kali saya terima saran, cocokkan dengan firman Tuhan, dan, turuti hanya kalau sesuai, atau setidaknya tidak bertabrakan dengan firman, tapi pada saat saran itu, bertabrakan dengan firman, gak peduli siapa yang memberi saran, saudara, menolak, sekarang sudah, kita masuk pada poin yang kedua, apa yang harus terjadi, pertama saudara, Sarai dan Abram, menerita, kita lihat, urut-urutannya ya, pertama poin A, agar mengandung, lalu memandang rendah, dan menghina Sarai, ini, budak kurang ngajar ya, tapi sebetulnya, budak itu, gak peduli dia jadi istri tuannya, dia tetap budaknya Sarai, dan mestinya, seluruhnya milik Sarai, dan dia mesti tetap tunduk mutlak, kepada Sarai, tapi saudara, dia tahu Sarai gak bisa mengandung, dia, taruh di kawin, tentang laki ngandung, lalu dia memandang rendah, dan bahkan menghina Sarai, ini ada dalam N4, dan hal itu saudara, tidak bisa tidak, membuat Sarai, menerita, ini kita baca dalam N5, mari kita lihat N4 dan N5, Abram menghampiri Saragar, lalu mengandunglah perempuan itu, ketika Agar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah, akan nyonya-nya itu, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang ku cerita ini, adalah tanggung jawabmu, akulah yang memberikan hambaku ke bangkuanmu, tapi baru saja ia tahu, bahwa ia mengandung, ia memandang rendah, akan aku, Tuhan kiranya yang menjadi hakim, antara aku, dan engkau, saudara, ini, pernah terjadi juga ya, sering terjadi hal-hal seperti itu ya, maaf, bukan pernah, agar, karena, yang satu sama terjadi, setelah peristiwa ini, satu sama pasal satu, ayat enam, ini cerita tentang Elimelech, dan, Naomi ya, saudara, tetapi madunya, maaf, bukan Elimelech dan Naomi ya, itu kan ceritanya Ruth, ini tentang, siapa itu, sampai lupa saya, orang tuanya Samuel, ya, tetapi madunya, selalu menyakiti hatinya, supaya gusat, anaknya, mamanya ya, karena Tuhan telah menutup, kandungannya, jadi, saudara, laki-laki seperti itu, suami istri tidak menikah, tidak punya anak, menikah tidak punya anak, lalu, kawin lagi, kawin lagi, ini punya anak, dan, yang istri kedua, istri pertama, yang bisa punya anak, aku punya, lah, dia lalu, menyakiti hatinya, pandang rendah, hina, dan bagainya, jadi, jodera, itu yang terjadi, dalam kasus itu, dan dalam, Amsal 30, ayat 21 dan 23, ada, dibicarakan, tentang hal itu, peristiwa itu, dianggap, satu peristiwa, yang luar biasa, buruk, perhatikan ya, Amsal 30, 21 dan 23, karena, tiga hal, bumi kementar, bahkan, karena empat hal, ia tidak dapat tahan, maksudnya, kalimat ini, itu buruk sekali, peristiwa itu buruk sekali, pertama, karena seorang hamba, kalau ia jadi raja, kalau hamba jadi raja, ini kayak, Petro jadi raja, mesti kacau, balon, enggak karu-karuan, enggak cocok, belas, naik bangkat sedikit, itu enggak masalah, tapi hamba, jadi raja, wah ini, biasanya, 99,99%, enggak karu-karuan, enggak, betul-betul, kacau balon, kedua, karena seorang bebal, kalau ia kegenyangan makan, bebal, ini mestinya kelaparan ya, kok bisa kegenyangan makan, ketiga, karena seorang wanita, yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, wanita ini, tidak disukai orang, berarti dia wanita yang brengsek, dia brengsek, tapi bisa ada yang jatuh cinta sama dia, mau memperistri dia, laki-laki selalu terjadi hal-hal yang enggak karu-karuan, dan keempat, ini yang saya tekankan, karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya, jadi saudara, apa yang dilakukan oleh hagar ini, adalah salah satu dari empat hal yang, dianggap luar biasa buruknya, di dalam amsal 30 ayat 21, sampai dengan 23, saudara, saudara bukan hamba, dan mungkin saudara enggak punya nyonya, atau bagaimana, tapi dalam dunia ini, selalu ada, orang yang tingkatannya lebih rendah, orang tingkatannya lebih tinggi, kalau saudara tingkatannya rendah, ada orang tingkatannya lebih tinggi, yang dulu mungkin katakanlah, bos saudara, atau bagaimana, dan lalu enggak tahu karena apa, atau bosnya yang jatuh, sampai di bawah saudara, atau saudara yang naik, sampai di atasnya bos saudara, saudara, belajarlah untuk tidak sombong, dan oh, itu dulu bosku, aku di bawah ini, sekarang aku di atasnya dia, lalu saudara, rendahkan dia, hina dia, dan sebagainya, dan sebagainya, saudara, kalau saudara, bisa naik, itu karena berkat Tuhan, kalau dia bisa turun, itu juga karena pekerjaan Tuhan, dan Tuhan yang bisa naikkan saudara, bisa nurunkan saudara lagi, Tuhan yang bisa nurunkan dia, dia bisa naikkan dia lagi, dia saudara, kenapa kalau kita naik leluh, orang lain di bawah kita, kita harus, merasa sombong, lalu menghina, dan sebagainya, dan sebagainya, semua peninggian, semua perendahan, dari Tuhan, maksudnya kalau saya naik, bersyukurlah kepada Tuhan, dan keasaan orang lain, ambruk, belah berbelas kasihanlah, dan tolonglah dia, hiburkan dia, bukan menghina dia, menginjak-injak dia, dan sebagainya, saudara, selalulah bersikap ramah, baik, terhadap orang-orang yang ada di bawah saudara, memang saudara, kalau orangnya kurang ajar, tidak berarti, kita tidak boleh melabrak ya, tapi tanpa ada salah apa-apa, kita harus bersikap baik, kepada orang-orang yang ada di bawah kita, jangan mentang-mentang aja di atas, apalagi dari bawah, lalu naik ke atas, lalu menjadi sombong, dan sebagainya, menindah, menghina, dan macam-macam yang lain, ya, belajar, ingat, semua peninggian, penurunan, datang dari Tuhan, tertinggikan, berjuburlah, dan berbelas kasihanlah, hiburkanlah orang-orang yang di bawah, bersikap baiklah setidaknya, kepada orang-orang yang di bawah, ini penting khususnya untuk bos-bos, atau kalaupun saudara bukan bos, saudara punya pembantu rumah tangga misalnya, atau saudara punya bawahan, begitu ya, dan saudara belajar bersikap ramah, terhadap bawahan, sama, seperti terhadap atasan, kalau saudara bersikap, lebih buruk terhadap bawahan, daripada terhadap atasan, saudara orang yang jelas memandang duit, saudara jelas adalah orang yang memandang kedudukan, sikap saudara ditentukan oleh kedudukan, sikap saudara ditentukan oleh duit, sikap saudara ditentukan oleh, saya bakal untung atau bakal rugi, kalau bersikap baik atau bersikap buruk, terhadap orang-orang ini, oh ini enggak rugi kok bisa buruk, buruk saja, kalau ini bersikap buruk, aku rugi, bersikap baik, apakah itu memang sikap seharusnya, apakah itu kasih, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, apakah dia kaya atau miskin, kedudukan tingkat atau kedudukan rendah, tetap bersikaplah kasih, karena saudara poin B, bukan cuma Sarai yang menerita, karena penghinaan atau sikap memandang rendah dari Haggar, Abram pun menerita, pada waktu Sarai melampiaskan kemarahannya kepada Haggar, kita baca ayat lima sekali lagi, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuterita ini adalah tanggung jawabmu, akulah yang memberikan hambamu ke pangkuanmu, tapi baru saja ia tahu, bahwa ia mengandung, ia memandang rendahkan aku, Tuhan kiranya yang menjadi hakim, antara aku dan engkau, cerah baca sepintas lalu, hanya orang bodoh yang tidak bisa melihat, telah Sarai disini, kalau orang Tiongla bilang betul-betul Pucingli, ini betul-betul sikap kurang ngajar ya, yang bikin gara-gara siapa sih, yang usul pertama siapa, lalu terjadi kesalahan gara-gara usul terima, maksudnya kan dia yang salah, dia lemparkan semua kesalahan kepada Abram, dia seharusnya lakukan introspeksi, periksaan dia sendiri, oh iya aku yang bikin gara-gara, suamiku kan cuma nurut ya usulku, suamiku tidak salah, tetapi seharusnya dia tidak introspeksi, dia salahkan suaminya, dia mengatakan hal itu adalah tanggung jawab Abram, dan ini betul-betul atas saya tidak masuk akal, apakah ini yang disebut woman's logic, logika orang perempuan, saya tahu gak semua orang perempuan gak punya logika sudah ya, tapi secara umum sudah ya, orang laki itu lebih biasanya lebih menggunakan akal, kalau orang perempuan lebih menggunakan perasaan, secara umum kan begitu, nah kalau sudah perasaannya main, logikanya dibuang ke bulan, maka seringkali muncul kata-kata, sikap-sikap yang sama sekali tidak rasional belas, dan seringkali orang laki gak bisa ngerti, tapi itu memang itulah laki dan itulah perempuan, dan itulah perbedaannya, seringkali suami istri dalam keluarga juga seperti itu ya, suaminya bingung, istri kok ini gak punya utak atau gimana, bukan gak punya utak, perempuan lebih banyak main perasaan, itu persoalannya, dan pada waktu dia main perasaan, logikanya ada jalan, dan saudara, ini Sarah yang bisa mengatakan, Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau, dalam ayat lima bagian akhir, berarti, bahwa dia mengendaki sempat Tuhan, menentukan siapa yang salah, loh kok berani-berani ya, jelas yang salah dia ya, ya dua-dua salah betul ya, tapi yang salah lebih dulu, yang bikin gara-gara, itu dia, ini laki-laki adalah kata-kata yang dikeluarkan, tanpa dipikir, dan betul-betul didasarkan, hanya pada emosi saja, nah saudara, semua ini jelas merupakan penderitaan bagi Abraham, aku ini nolotiosolnya, eh malasilah Abraham, mungkin dia suami yang terlalu, cinta istrinya, atau yang, apa ya, kalah hawa, dibandingkan istrinya, gak berani bantah dan bagainya, lalu juga sudah penderitaan Abraham yang lain, waktu sarai menindas, hagar, hagar lari, dan membawa anaknya, saudara, itu pasti menyebabkan Abraham menerita, karena bagaimanapun, anak dalam kandungan hagar itu adalah anak Abraham, jadi saudara, ini jelas adalah penderitaan, sarai menerita, apa menerita, gara-gara apa, usul yang salah, yang harus terima, kasarnya, gara-gara, dosa, saudara, dosa, selalu membawa penderitaan, jadi ini yang diperingatkan oleh cerita ini kepada kita, dosa, yang kelihatannya, bagus, mula-mula, pada waktu dituruti, itu pasti menghasilkan dosa, saudara, jangan main-main dengan dosa, jangan juga remehkan dosa, pada mulanya bisa saja dosa itu terasa enak, tapi lambat atau cepat, dosa itu akan membawa penderitaan bagi saudara, tidak bisa, tidak, pada waktu hawa dibuncuk oleh setan, untuk makan buah yang terlarang, dia lihat, wah, buah ini kelihatannya enak, pada waktu dia makan, saya yakin juga rasanya enak, kalau tidak enak, masa dikasihkan suaminya, dikasihkan suaminya, suaminya juga makan, pasti juga merasa enak, tapi saudara, setelah itu, apakah enak terus, setelah itu, tidak usah tunggu lama, langsung penderitaan itu masuk, tuanya marah, berikan hukuman, dan sebagainya, dan sebagainya, Yunus juga, saudara, pada waktu Yunus disuruh ke Nineveh, dia tidak mau, pergi ke tempat lain, mula-mula semuanya lanjar, kok ia menemukan kapal, kok ia menemukan tempat, kok ia ada duit untuk membayar, berlayar, jalan semua bagus, tidur bisa, bukankah semua bagus kelihatannya, tapi saudara, tidak akan lama, ya bisa saja lama, tergantung Tuhan, soalnya Tuhan itu banyak sabar, tapi dalam kacu Yunus, dia tidak mau lama-lama, karena Nineveh, diinjili, itu urgent, tidak bisa tunggu lama, genjot harus orang ini, harus yang injili, Tuhan turunkan pada dan baginya, sambil Yunus ditelentikan, dan sudah tahu ceritanya selanjutnya, saya kira, jadi saudara, dosa itu memang selalu, muncul dalam bentuk, yang kelihatannya, menyenangkan, enak, dituruti akan bahagia, dituruti akan sukacita, dituruti akan enak, tapi pada waktu kita, menuruti, lambat atau cepat, dosa itu membawa peneritaan, bagi saudara, sudah lah, hati-hati, dengan dosa-dosa seperti itu, narkoba, mestinya enak ya, banyak orang ketahian kok, saya pernah diceritai, tentang hubungan narkoba, dan seks, dan baginya, sampai benar, itu saya juga kepingin, tapi cuma, saya tahu, tidak, tidak terpikir, belas untuk, betul-betul mau melaksanakan, biarpun, waktu dengar, aduh, enak ya sabi loh sih, kok yang kepingin tau, tapi saya, tidak, tidak melakukan, mendekat pun, sampai detik ini, saya melihat saja, narkoba, saya tidak tahu, belas, tentunya bagaimana, belas, tidak tahu, jadi saudara, itu dosa yang ditawarkan, ya bukan ditawarkan, dia ceritakan, dan lalu menggoda kita, waduh, saya enak, andai kata saya turuti, lalu akhirnya, jadi ketanggian, nah sebentar lagi, pengetanya muncul, duitnya dari mana saudara, beli narkoba terus-terusan, belum lagi, kalau akhirnya ketanggap polisi, lalu masuk penjara, betul-betul lucu sekali, saudara, sangat banyak hal-hal model, semacam demikian, saudara, kerja, wah, setan goda, mau korupsi sedikit-dikit lah, habis sedikit-sedikit, menjadi banyak sedikit, agak banyak, agak banyak, agak banyak, dan sebagainya, dan sebagainya, main kotor sedikit, tidak apa-apalah, tapi saudara, pada waktu akhirnya tertangkap, itu membawa penderitaan, dan banyak hal-hal, semacam demikian, saudara, apakah saat ini, saudara sedang mempertimbangkan, untuk melakukan suatu dosa, dan saudara, remehkan hal itu, kalau saudara lakukan, mula-mula, akan enak, mungkin sekali, tetapi saudara lambat, atau cepat, itu membawa penderitaan, bagi saudara, bagi saudara, dia sudah dosa, apapun, ditawarkan, tolak, dan jangan tanggung, kamu dalam tolak, tolak, dengan tegas, tanpa, mempertimbangkan apapun, orang yang mau, namu yang musuhkan, atau apapun, peduli amat, daripada saudara yang menerita, sekarang poin kedua saudara, kita membahas, pengalaman haggar, melihat, melihat sikap Sarai dalam ayat lima, yang menindas agar, Abramnya sabar saja ya, maaf, sikap Sarai dalam ayat lima, menyalahkan dia ya, ayat enam A, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya, apa yang kau pandang baik, saudara, apakah ia boleh dia berkata demikian, waktu dia disalahkan, lalu bukannya, membetulkan deh, yang usul itu duluan kamu, kok aku sih salah gimana, aku yang salah menuruti kamu, tapi kamu yang salah duluan, kan gitu maksudnya, enggak, dia bilang hambamu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah apapun yang kamu pandang baik, berarti, dia izinkan Hagar, Sarai berbuat apapun, terhadap Hagar, berbuat apapun, itu pasti berbuat apapun yang buruk, bagaimana dia, bisa mengizinkan itrinya, berbuat apapun yang buruk, terhadap Hagar, ini jelas adalah sikap tidak regas, sikap kompromistis, demi damai dengan Sarai, dia membiarkan ketidakbenaran, kejahatan terjadi, di dalam rumahnya, yang sebetulnya, dia bosnya, dan ini menyebabkan, Sarai lalu menindas Hagar, dan itu dibiarkan terjadi, saudara, apa yang lalu dialami, atau terjadi, dengan Hagar, pertama poin A, Hagar dikatakan lari dari Sarai, dalam ayat 6B, lalu Sarai menindas Hagar, sehingga, ia lari, meninggalkannya, Hagar sama seperti Sarai, saudara, ditindas, langsung perasanya yang main, mestinya, otaknya yang main, tapi laki-laki, dia perempuan, saudara, dia mestinya otaknya yang main, dan introspeksi, iya ya, aku ini Buddha, jadikan istri Tuhanku, sudah enak, aku jinaik, kok aku teting lama, begitu ya, eh, aku mengandung, aku pandang rendah dia, hina dia, sebagainya, mestinya dia menyadari salah, lalu minta maaf, karena telah menghina Sarai, tetapi tidak, itu tidak dia lakukan, sama sekali, dia bahkan lari, meninggalkan Sarai, dan surat zaman itu, Buddha lari dari Tuhannya, itu jelas adalah sesuatu yang salah, itu jelas melanggar hukum pada saat itu, juga, pada waktu dia lari, dia tidak menanyakan gendak Tuhan, boleh atau tidak dia lari, tidak pakai tanya, dia langsung lari, pada saudara, zaman itu, boleh dikatakan, mayoritas kafirnya, dan keluarga Abraham, ini keluarga yang beriman, dia, dia pindah dari tempat, beriman, ini yang memungkinkan, dia dapat firman, dan sebagainya, dia lari, tidak peduli kemana, tempat kafir, tidak ada firman, tidak peduli, saudara, ini sesuatu yang harus kita pikirkan ya, seorang penafsir mengatakan kata-kata ini, tidak seorang pun yang boleh, secara gegabah, meninggalkan tempat hidupnya, kecuali ia mendapatkan petunjuk yang jelas dari Tuhan, untuk berbuat demikian, saudara, kalau saran sudah-saudara bayar, mau pindah, jangankan pindah luar pulau, luar negeri, bahkan luar kota, bahkan pindah rumah, di jalan kota, tetap saudara, butuh petunjuk dari Tuhan, tetap butuh saudara, minta pimpinan dia, boleh atau tidak, nah yang seringkali terjadi, kegabah pindah ini saudara, kalau orang dapat kerjaan, kerjaan dengan bayaran yang jauh lebih tinggi, di kota lain, di luar pulau, tidak tanya Tuhan, tidak tanya siapa, duitnya lebih gede kok, pergi ke sana, di tempat yang asal, ada gereja yang baik, di mana dia bisa dengar injil, dia bisa dengar firman, di tempat yang baru, tidak ada gereja apapun yang baik, semuanya sesat, itu tidak dipertimbangkan belas, yang dipertimbangkan jumat, duitnya lebih gede, nah saudara, ini bunuh diri, bunuh diri secara rohani, jangan sembarangan pindah, kedua saudara, diizinkan oleh Tuhan, nah bandingkan ini dengan Elia, yang lari dari kejaran Isabel, tanpa menanyakan gendah Tuhan, dan ini ada di dalam 1 Raja 19, ayat 1 sampai dengan 18, saya tidak usah bacakan, sudah tahu ceritanya ya, Elia sudah bertandingan dengan Nabi-Nabi Baal, turunkan Nabi dari langit, dia menang, Basmi, Nabi-Nabi Baal, bunuh semua, tapi Isabel yang ngamuk, itu Nabi-Nabinya, dia yang impor, atau dia yang pengaruhi setidaknya, maka, dia marah bukan main, dan Elia, tanpa tanya Tuhan, harus bagaimana, dia lari, dari kejaran Isabel, bandingkan juga dengan pengkotbah 10, ayat yang keempat, yang berpunyai demikian, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar, sudah memang ayat ini tidak berjimutlahkan ya, bandingkan dengan derima, maksudnya tidak boleh dimudlahkan, dalam arti, pokok penguasanya jelek, pindah, saudara, tidak boleh pindah maksudnya ya, tidak selalu itu terjadi ya, kadang-kadang Tuhan memang izinkan dalam dalam, maksud Tuhan izinkan, boleh pindah, tapi tetap tanya Tuhan, kalau tidak ada perizinan dari Tuhan, maka tidak bisa, bandingkan Matius 2, ayat 3-15, dimana Yesus justru, dimana Tuhan justru menyuruh Yusuf lari ke Mesir, menghindari Herodes, juga Matius 4, ayat 12, dimana Yesus sendiri menyingkir ke Galilea, juga kisah Resul 14, ayat 6, dimana Paulus dan Panabas menyingkir ke kota lain, karena mau dibunuh, kita baca ya, Matius 2, 13-15, setelah orang-orang majus justru berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dar mimpi, dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lah ada ke Mesir, dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, dan bagaunya, maka Yusuf pun bangunlah, dan bagaunya, pindah-pindah ke Mesir, ada perintah Tuhan, maka boleh, jadi enggak selalu penguasa yang sehat, tetap tak boleh pindah, kadang-kadang Tuhan izinkan, Tuhan perintahkan, ikut perintah dia, Matius 4, ayat 12, tetapi waktu Yusuf mendengar bahwa Yusuf telah ditangkap, Yusuf pembaptis ditangkap, Yesusnya, dia menyingkir ke Galilea, dia Tuhan, dia pasti benar, jadi ada kasus-kasus, di mana diizinkan memang, tapi tetap harus tahu bahwa itu benar, kita Rasul 14, ayat 6, setelah Rasul-Rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota, di Likaunia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya, ada bahaya, nyingkir, jadi saudara, ada kasus-kasus, di mana memang itu diizinkan, tapi saudara, tanpa izin Tuhan, jangan sembarangan, dalam pindah rumah, pindah kota, apalagi pindah ke luar negeri, bahkan pindah pekerjaan, lebih-lebih pindah gereja, itu harus minta pimpinan dari Tuhan, memang kalau gereja yang sudah ikut itu gereja sesat, dan sudah tajar sesat, dalam hal seperti itu, memang tidak mungkin tidak pindah, harus pindah, tapi pindah ke mana, gereja pindah, tidak satu, dua, karena ada beberapa, maka itu tetap butuh pimpinan dari Tuhan, jadi saudara, disini, Hagar pindah, lari, tanpa minta izin dari Tuhan, dan itu jelas suatu kesalahan, dalam ayat 7, dikatakan bahwa malaikat Tuhan menjumpai Hagar, di jalan ke syur, maka bisa kita ketahui bahwa, Hagar itu lari untuk kembali ke Mesir, dia orang Mesir, dibawa ke tanah, karena Dio ditindak, lari dia maunya kembali ke Mesir, karena perhatikan ayat 7 ya, lalu malaikat Tuhan menjumpainya, dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke syur, dia tidak mempertimbangkannya, bahwa dengan kembali ke Mesir, dia meninggalkan gereja yang benar, ini Abram bukan gereja sejaman sekarang, tapi jelas ini orang-orang yang punya pengertian benar, iman yang benar, kepada Tuhan yang benar, dan ini gereja, dia tinggalkan gereja yang benar, dan kembali pada kekafiran, dan pada berhala, itu maunya dia, ini sama seperti Orpah, yang meninggalkan Naomi, dalam rut 1, 14, 15, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpah mencium mertuanya itu, minta diri, tapi Ruth tetap berbaut kepadanya, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu pada bangsanya, dan kepada para Allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu, ini nasihatnya diteruskan saja, tanpa memikirkan apapun, tapi Ruth tidak maut, tidak, Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku, saudara, pertama-tama ini jelas merupakan tindakan tolol, yang tidak boleh ditiru ya, kalau mau pindah, pertama-tama yang mesti dipikirkan, adalah persoalan kerohanian, saudara, saya kira saudara semua, kalau ditanya, dan saudara menjawab dengan jujur, dengan otak saudara, mikir, yang mana yang lebih penting, dasmany, duit, pekerjaan, sekuler, atau kerohanian, saya yakin semua orang di sini, akan jawab, kerohanian, tapi saudara, pada waktu betul-betul, di uji dengan hal seperti itu, mele duit gede, atau mele kerohanian yang baik, sangat banyak orang gagal, berarti pengetahuannya tidak diterapkan belas, otak tahu, lebih penting rohani daripada jasmani, tapi dalam pindahkan, dia tidak peduli apa yang otak ia ketahui sebagai kebenaran, dia dari duit, dunia nomor satu, jadi kalau mau pindah, kota itu ya, yang nomor satu dipikirkan adalah soal kerohanian, apakah ada gereja, yang benar atau yang baik, di tempat yang baru itu atau tidak, ini sedikitnya syarat pertama, masih minta izin Tuhan harus, kedua, kalau saudara menjadi orang Kristen, karena, berpacaran, atau menikah dengan orang Kristen lain, ini banyak ya, gara-gara aku pacaran dengan orang Kristen, ya sudah ikut Kristen, kalau ikutnya ini karena memang dia betul-betul, mengerti lalu betul-betul mengimani, iman daripada pasangannya, tidak ada masalah, tapi ada yang cuma ikut-ikutan, ya, atau kalau saudara itu bekerja pada seorang Kristen, lalu saudara gara-gara kerja dengan orang Kristen, secara menjadi Kristen, jadi saya berikan dua contoh, pacaran, lalu ikut jadi Kristen, kerja pada orang Kristen, lalu ikut jadi Kristen, lalu, sesudah itu saudara putus hubungan, atau dengan pacar saudara ini, atau dengan bos saudara ini, yang menjadikan jorah Kristen, saudara, putus dengan orang yang menyebabkan jorah Kristen, itu tidak terlalu masalah, tapi jangan itu, menyebabkan jorah putus dengan Tuhan, kalau orang-orang yang sudah menyebabkan jorah punya hubungan dengan Tuhan, lalu saudara putus dengan dua orang ini, putus juga dengan Tuhannya, itu membawa saudara pergi ke neraka, bos saudara atau pacar saudara itu mungkin salah, tapi Tuhannya tidak salahkan, lalu mengapa saudara meninggalkan Tuhannya, ingat ini baik-baik, siapapun yang ngajak saudara ke gereja, siapapun yang menyebabkan jorah ke gereja, dan suatu hari saudara putus hubungan dengan dia, jangan lancar putus hubungan dengan Tuhan, dianya mungkin salah, Tuhannya tidak bisa salah, lalu kenapa Tuhannya ditinggal, karena poin B saudara, malaikat Tuhan, menjumpai agar di dalam ayat yang ketujuh, yang disebut dengan malaikat Tuhan di sini, itu adalah Tuhan sendiri, dari beberapa kasus ya, malaikat Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri, dan bahwa di sini, malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, terlihat dari beberapa hal ini ya, pertama dalam ayat puluh, malaikat Tuhannya berkata, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, apakah malaikat biasa mungkin, membuat keturunan abang banyak, itu tidak mungkin, tapi di dalam aku, berarti dia adalah Tuhan sendiri, ayat 13, Tuhan yang telah berfirman, pada malaikat yang ngomong sudah, tapi disebut sebagai Tuhan yang telah berfirman, lalu ayat 13, el-roi, el adalah kata Ibrani yang artinya Allah, kita lihat, ayat 10, ayat 13, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat diuntungkan, karena banyaknya, ayat 13, kemudian, agar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepada Jesus, dengan sebutan, engkaulah el-roi, sebab katanya, bukankah di sini, ku lihat dia, yang telah melihat aku, sebab kata Ibrani-roi, berasal dari kata Ibrani-ra'a, yang artinya tusi, atau melihat, jadi, el-roi itu Allah yang melihat, saya kira kurang lebih seperti begitu, jadi saudara, ini malaikat Tuhan, tapi kenapa disebut el-roi Allah yang melihat, jelas dia adalah Tuhan sendiri, dia adalah Allah sendiri, cuma disebut sebagai malaikat Tuhan, itu terjadi cukup banyak, di dalam perjanjian lama, di dalam poin C saudara, Tuhan menyebut agar, dengan sebutan, hamba sarai, dia tidak sebut dia, istri Abraham, atau bahkan, kundi Abraham tidak ya, berarti karya 8, katanya, agar, hamba sarai, dari manakah datangmu, dan ke manakah pergi mu, jawabnya aku lari meninggalkan sarai, nyonya aku, bahwa Tuhan menyebut agar, dengan sebutan, hamba sarai, secara implisit, tapi sangat kuat, itu menunjukkan bahwa Allah, tidak mengakui, pernikahan agar, dengan abrad, memang pernikahan poligami, itu, tidak pernah bisa diakui, yang kedua, dan seterusnya, kalau orang poligami, pindah jadi keten, karena itu menurut saya, yang kedua, dan seterusnya, harus dicerai, karena itu perjinan, yang pertama saja, dipertahankan, bukan dipilih salah satu ya, kalau dipilih salah satu, pilih yang terakhir, biasanya, tapi yang pertama, itu yang salah, kedua, dan seterusnya, perjinan, dan itu, harus cerai, tapi dia harus tetap, membiayai, biaya hidup, mereka, abram istri, kedua, yaitu, agar, tidak diakui, oleh Tuhan, poligami, istri, kedua, apapun, alasannya, itu, tidak diakui, oleh, Tuhan, kalian poin D, Tuhan, menyuruh agar, untuk kembali, pasarai, dan membiarkan, dia ditindas, oleh sarai, saya sesuatu yang lucu ya, ditindas, disuruh balik, dan biarkan, kirimu ditindas, tapi itu, kadang-kadang, terjadi ya, Tuhan, tahu kita menerita, lari dari perintahan, balik oh, dan meneritalah di sana, beritanya aneh, tapi Tuhan, selalu tahu, apa yang dia lakukan, perhatikan, ayat 9, lalu kata, malaikat Tuhan, kepada yang kembali, kepada nyonyamu, biarkanlah, engkau ditindas, di bawah, kekuasanya, ada dua hal, yang menyebabkan, Tuhan, memerintahkan, hal seperti itu ya, pertama, agar adalah, hamba sarai, seperti yang saya katakan ya, hamba itu, milik Tuhannya, jadi milik nyonyanya, dia lari, ini, melanggar hukum, pada saat itu, saya coba lihat, dua ayat ini ya, Philemon 12, dia, dia itu Onesimus ya, dan Onesimus ini, hambanya Philemon, yang baru lari, tapi lalu dikembalikan oleh Paulus juga, kepada Philemon, dia, ku suruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku, Paulus sayang, sayang kepada Onesimus, Onesimus sudah bertobak, tapi dia bilang, balik, kepada Philemon, lalu 1 Petrus 2 ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan, kepada Tuhanmu, bukan saja, kepada yang baik, dan peramah, tetapi juga, kepada, yang pengis, ini tidak gampang ya, firman Tuhan, tidak pernah gampang, ada hal yang enak, tapi, ada hal yang sangat enak, kalau sebagai hamba, ya zaman sekarang, darah hamba, pegawai katakanlah ya, kita punya bos yang ramah, yang baik, yang Kristen, apalagi, tidak susah untuk tunduk, tapi, perintahnya Petrus ini saudara, bukan hanya, kepada Tuhan yang baik, dan peramah, tapi juga, kepada yang pengis, bisa melakukan itu, tidak gampang, jelas saja, tapi itu perintah Tuhan, jadi, agar, harus tunduk, bersarai, tidak peduli, disarai, bengis, itu ajaran Alkitab, biarpun ayat ini, belum muncul pada saat itu, tapi, prinsip dalam pemikiran Tuhan, itu sudah ada, kedua, mengapa, agar, agar suruh kembali, dan biarkan ditindas, kok, kejahatan lindas, kok dibiarkan, karena, agar memang salah, lebih dulu, dia yang menghina, lebih dulu, dia memandang rendah, lebih dulu, jadi sekarang, dia ditindas, itu risiko, dari kesalahannya dia, karena poin ini, Tuhan memberkati anak agar, dalam hal, jumlah, perhatikan, ayat buruh, lagi kata malaikat Tuhan, itu kepadanya, aku akan membuat, sangat banyak, keturunanmu, sehingga, tidak dapat dihitung, karena banyaknya, sekalipun, agar maupun Ismail, termasuk, bukan, orang-orang pilihan, bukan, ilet, dalam bahasa Inggris, orang pilihan, tapi reprobate, orang-orang yang ditetapkan, untuk binasa, tapi, karena anak itu adalah, anak Abram, maka Allah tetap, memberikan berkat-berkat, just money, tertentu, cuma, diberikan berkat, jadi bangsa yang besar, keturunannya banyak, itu cuma berkat sekuler, saudara, tapi tetap berkat, tapi berkat, berkat just money, berkat rohani, tidak ada, saudara, kalau gereja, berkembang dalam jumlah, itu cuma berkat sekuler, kecuali, kalau jumlah yang banyak, itu bertutup menjadi orang Kristen, dan bertumbuh imannya, tapi banyak gereja, yang bertumbuh dalam hal jumlah, tapi yang masuk buahnya, ini cuma kambing-kambing, yang atau, tidak mengerti injil belas, atau mengerti iya, tapi tidak percaya, dan tidak punya kerinduan, apapun terfirman Tuhan, ini konyol, saudara, apa gunanya bertumbuh seperti itu, waktu dalam persekutuan, hari Selasa, yang dikatakan persekutuan, gendeng, itu saudara, mereka ini, dan mereka, mengatakan terang-terangan, mereka tidak puas, dengan gereja, jadi, sebagian orang, mungkin semua, tapi yang ngomong, itu sebagian, datang pulang, tidak pernah dapat, apa-apa firmanya, tidak ada isinya, jadi, ngapain di sana, saya bilang, saya dukung kamu, kalau kamu, memang datang ke gereja, yang, tidak ada isinya, setiap datang pulang, tidak dapat apa-apa, setiap datang pulang, tidak dapat apa-apa, dan tetap, mau setia di gereja itu, kamu justru, tidak setia kepada Tuhan, itu yang saya katakan, kamu cari gereja, yang memberikan kebenaran, yang membuat kamu bertumbuh, jadi, kalau kamu karena hal, itu pindah, oke, tapi pindah kemana, ini yang jadi masalah, lah mereka, tidak ada yang mengarahkan, saudara, jadi, yang satu, pindah ke, gerejanya, Petrus Agung, dan lucunya, dia pindah ke gereja, Petrus Agung, itu bukan gereja, yang betul-betul gereja, Petrus Agung, dia kan dari Semarang, sudah tanya, oh, dia sekitar Semarang, saya tidak tahu persisnya, tidak tahu dia punya acara, bagaimana, yang masuk melalui TV, atau melalui apa, saya tidak mengerti, dia bisa mengikuti, kebaktiannya, Petrus Agung, itu melalui, entah komputer, entah TV, saya tidak mengerti, jadi kebaktian di rumah, loh, apa ya, ini kebaktian, itu pertama-tama, kedua, Petrus Agung, itu jelas-jelas, dan saya terang-terangan, ngomong kepada dia, saya tidak tahu banyak, tentang ajaran Petrus Agung, tapi saya tahu satu hal, bahwa dia, setuju, dan mempraktekan, Toronto Blessing, di gerejanya, saya punya rekaman, apa ya, rekaman, kedatian, Toronto Blessing-nya dia, dan itu saya putar, pada waktu saya dulu, pertama-tama, mengadakan seminar, Toronto Blessing, enam kali, berturut-turut, pertama kali, di awal dengan pemutaran, terjadinya Toronto Blessing, di gerejanya, Petrus Agung, di Semarang, fakta, bahwa dia mendukung, Toronto Blessing, lebih dari cukup bagi saya, untuk menganggap, dia sebagai orang, peduli ajaran lainnya, bagaimana, karena Toronto Blessing, begitu gila, seadanya orang, saya tidak peduli siapa, yang menerima itu, sebagai, lawatan Tuhan, dan sebagainya, mereka pasti, punya pengertian firman, yang gorslet, tidak karu-karuan, bagus mereka pindah, tapi, mereka pindah, dari gereja, jelek, pergi ke, yang lebih jelek, sampai saya katakan, ini kalian pindah, dari mulut, singa, pergi ke, mulutnya buaya, beberapa lagi, tidak tahu, pindah ke tempat mana, dan bagaunya, pokoknya, tidak ada yang mengarahkan, akhirnya pindahnya, oh, yang beberapa itu, pindah ke, gereja, satu jam saja, tapi, dia berada diri, gereja, satu jam saja, itu teorinya, tok satu jam saja, dalam prakteknya, tidak satu jam kok, dalam prakteknya, satu jam 20 menit, kadang-kadang, lelah nabrak belakangnya, iyalah nabrak belakangnya, belakangnya suruh mundur, lelah nabrak gendeng gerejanya, ya, lalu dia tanya pada saya, pendeta itu, mengena apa enggak, saya tahu, pendetanya Samuel Gunawan, saya kenal pribadi ya, ya, saya bilang, Samuel Gunawan, agak lumayan lah ya, kalau dibandingkan dengan, pengkota-pengkota, karismatik pada umumnya, dia tergolong lumayan, dua yang saya sebut lumayan, Agnes Maria, lalu, Samuel Gunawan, ini agak lumayan, tapi Samuel Gunawan, itu biarpun lumayan, dibandingkan, dengan pengkota-pengkota karismatik yang lain, dia tetap, acaranya, enggak ada apa-apanya, dan itu, oleh mereka di atas, luar biasa, bahku dapat berkat, banyak sekali, saya bilang, kalian itu, enggak tahu, apa yang bagus, apa yang enggak bagus, itu yang jadi masalah, saudara, saya dapat, sesuatu, pokoknya, ngerti sudah kuah, timbang dari sini, ngantuk, enggak ada apa-apanya, pindah saja, ke gereja yang satu jam saja, nah saudara, gereja itu dikatakan oleh dia, waduh, bayangkan, 10 kali kebaktian, kalau enggak salah satu jam, setiap kebaktian, yang datang 300, totalnya jadi 3000, lalu gereja nyap itu, agung, waduh, bagus, besar, mereka diberkati dalam hal jumlah, apakah itu berkat, jasmani, atau, kalau jumlah banyak itu, menjadi kristen sungguh-sungguh, bertumbuh dalam iman, itu terkat rohani, tapi kalau, yang masuk banyak itu, cuma kambing-kambing, yang enggak tahu, apa yang dia cari, maka itu, ya berkat sekuler, yang enggak ada apa-apanya, sebetulnya, dan bahkan bisa, membawa bencana, saya tahu, mengapa gereja kristen, pertama-tama kok, nyimpang-nyimpang-nyimpang-nyimpang-nyimpang-nyimpang-nyimpang-nyimpang, akhirnya menjadi rumah kristen, sejak pertama, jelas sudah ada hal buruk ya, tapi, hal buruknya, tambah-tambah-tambah-tambah itu, pertama-tama terjadi, karena, Kaisar Konstantin dari Romawi, menjadi kristen, dan, menjadikan kristen, agama seluruh wilayah kekaisaran Romawi, kaisarnya kristen, warga negaranya, mau menjadi kristen, takut, semua berbondong-bondong masuk gereja, jadi kristen, tanpa pertobatan, akhirnya, gereja didominasi oleh, orang-orang kafir, yang terjubahkan, domba, kelihatannya, top domba, tapi kafir, apa yang terjadi, mereka bawa berhala-berhalanya juga, dan bawa praktek-praktek, yang tidak karu-karuan, ada yang tidak karu-karuan, menangin nyimpang, dikit-dikit, dan, kalau gereja mayoritas kafir, setiap ada pemungutan suara, ingat saja, ajaran, ada praktek, ada usul, mau tolak, terima, ya menang yang kafir, yang banyak kok, akhirnya, tidak bisa tidak, gereja imam alam, makin lama, makin kafir, makin lama, makin jauh dan kebenaran, itu, mulai berlangsung, abad keempat, kira-kira terus, tambah, 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 harus membaca bukunya, Loren Bednar, berjudul Roman Catholicism, ditulis, tahun sekian, ajaran ini, tahun sekian, muncul ajaran ini, tahun sekian, muncul, terus, wetetan berbulu-bulu, makin-makin buru, dia sudah ada, tambah banyak, itu cuma berkat jasmani, dan berkat jasmani, seperti itu, kadang-kadang menjadi kutub, itu bukan berkat rohani, jadi memang, Reprobate ini dapat berkat, tapi berkat jasmani, tidak perlu iri hati, tidak perlu iri hati sudah, melihat orang-orang yang, tidak Kristen, tapi diberkati secara berlimpah-limpah, secara jasmani, kalau saya menyerang gereja-gereja, seperti gerejanya, Yisai Pari Haji, itu ya, nyerang di internet, bagaimana, nyerang gereja, kayak Betani, orang seringkali nuduh, Pak Budi itu iri hati, gerejanya cuma setipi, orangnya yang sana banyak, sini duitnya sedikit, yang salah berlimpah-limpah, saya 4,7T, saya bilang, saya iri hati, hijau kabar, pengetahuanku hijau dengan dia, saya kasih dia, data jual biarpun 100T, pikir saudara enak lah, punya gereja, banyak orang, soge-soge, dan yang soge, ini kebanyakan, saya tidak bilang semua, kebanyakan orang soge, karena PDW, dia yang mau ngatur gereja, dan melua saudara, kebanyakan orang soge, yang semua pada mau ngatur gereja, mestinya pendeta yang ngatur mereka, mereka yang ngatur pendeta, pikir senang, sama sekali tidak menyenangkan, jadi saudara, hati-hati cuma dengan pertambahan jumlah ya, itu tidak ada apa-apanya, hati-hati juga dengan berkat sekuler, saya merasa, dapat duit banyak, dapat ini banyak, dan bagainya, saudara dapat berkat rohani, itu yang terutama, pertama-tama keselamatan, yakin selamat, karena Kristus, kedua, tambah dalam pengertian rohani, saudara maju dalam kekudusan, saudara maju dalam pelayanan, itu berkat-berkat dan rohani, dan itu yang jauh lebih penting, datang saya cari yang mana, yang poin F, Tuhan menyuruh memberi anak itu nama Ismail, yang berarti, God hears, Allah mendengar, kita baca ayat 11, selanjutnya kata malaikat Tuhan, itu kepadanya, engkau mengandung, dan akan melahirkan, seorang anak laki-laki, dan akan menamanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar, tentang penindasan, atasmu itu, perhatikan ya, ayat 11, tidak berkata, bahwa Allah, mendengarkan doa, hagar, enggak, tetapi Allah mendengarkan, penindasan, atas hagar, beda ya, bukannya haganya komplain, atau mengeluar, atau berdoa, lalu telah mendengar, tidak, terjadi penindasan, terjadi peneritaan, Allah tidak tahu, itu saja, Adam Gluck, memberikan komentar seperti ini, peneritaan dan kesukaran, mempunyai suara, di telinga Allah, bahkan pada saat doa, ditahan, atau tidak dinaikan, tapi alangkah lebih hebatnya, mereka berbicara, bila dipikul dalam kelembutan roh, dengan keyakinan dalam Tuhan, dan permohonan kepada Tuhan, dan saudara, orang menerita, enggak doa saja, Tuhan yang mahat tahu, dia melihat, dan kadang-kadang dia lalu menolong, apalagi, kalau kita orang ketan menerita, dan kita bukannya mengeluh, atau bagaimana, sebaliknya, kita tetap sabar, dan kita berdoa, kepada Tuhan, tentang perlitaan itu, mungkin, Tuhan tidak mendengar, dan memperhatikan, perlitaan dan doa saudara, memang dia bisa, tidak mengabulkan, kalau dia punya, maksud tertentu, yang dia kira lebih baik, tapi dia, tentu, memperhatikan, tidak disinggah, dia bisa menunda jawaban, dia bisa menolak, sampai apapun yang dia lakukan, dia lakukan, untuk kebaikan, Roman 8, 28, poin di, ayat 12, adalah suatu nubuat bagi Ismail, keturunannya, ini tukang kegiran, perhatikan ayat 12 ya, seorang laki-laki, ini ya Ismail ya, yang lakunya, seperti keledai liar, saya enggak pernah, beli keledai, apalagi yang liar, saya enggak tahu, tingkahnya gimana, mungkin pencilaan, bagaimana saya enggak tahu, demikianlah, nanti anak itu, tangannya, akan melawan, tiap-tiap orang, dan tangan, tiap-tiap orang, akan melawan dia, dan di tempat kediamannya, dia akan menentang, semua, saudaranya, kalau kita melihat, ayat 10 tadi ya, dimana dijanjikan, Ismail akan jadi, bangsa yang besar, maka mungkin sekali, lalu muncul, pemikiran, oh, Ismail ternyata, anak perjanjian, karena janji, jadi bangsa, jadi bangsa yang besar itu, mirip dengan janji yang diberikan, kepada Abraham, beberapa kali yang lalu, coba kita baca ya, ayat 10 pertama-tama ya, yang janji bangsa besar ya, aku akan membuat, sangat banyak keturunanmu, dan terusnya, jika tidak dapat dihitung, karena banyaknya, kalian janji pada Abraham, kejadian 2, versi 2, aku akan membuat, engkau menjadi bangsa yang besar, lalu kejadian 13, versi 16, dan aku akan menjadikan, keturunan sebut, debu tanah banyaknya, sehingga, jika seandainya, ada yang dapat menghitung, debu tanah, keturunanmu pun, akan dapat dihitung juga, kejadian 15, ayat 5, Tuhan membawa Abraham keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika kau dapat menghitungnya, maka firmannya, kepadanya, demikianlah, banyaknya nanti, keturunanmu, jadi kelihatan cepintas, ini ayat 10, Ismail janji, dijanjikan, jadi bangsa besar, wah ini cocok, dengan janji kepada Abraham, kalau begitu dia anak perjanjian, tapi saudara, dengan adanya ayat 12, yang katanya, dia kayak kalau dia lihat, lalu kekiran, terus dan sebagainya, jelas 1000%, Ismail bukan anak perjanjian, karena ayat 12, ini tidak cocok belas, dengan kejadian 12, ayat 2, dan ayat 3, dia jadi berkat, olehnya, semua bangsa, di muka bumi, akan mendapatkan, berkat, dan kalau kekiran, semua berkat apa, tidak mungkin cocok, dia bukan, anak perjanjian, dan kalau mau lebih jelas lagi, bahwa dia bukan, anak perjanjian, kita lihat kejadian 17, ayat 18, menurut 21, yang secara eksplisit, menunjukkan, bahwa Ismail, bukan Ismail, yang adalah anak perjanjian, ini kejadian 17, Ismail sudah lahir ya, dalam kejadian 16 ya, sekarang kita lihat, kejadian 17, ayat 18 dan 21, dan Abraham berkata, kepada Allah, ah sekiranya, Ismail diperkenankan, hidup di hadapanmu, ini cuma, bahasa halus ya, maksudnya, Ismail saja lah, yang jadi anak perjanjian, itulah, itu keinginan dia, kelihatan dari konteks jawabannya, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu, sarailah, yang salah lah, yang akan melahirkan, anak laki-laki pakimu, dan engkau akan menamai dia, Ismail, dan aku akan mengenakan perjanjianku, dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal, untuk keturunannya, perjanjiannya, dengan Ismail, Ismail, bukan Ismail, lalu ada urutan, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak, ia akan memperanakan, dua belas raja, dan aku akan membuatnya, menjadi bangsa yang besar, tetapi, perjanjianku, akan kuadakan dengan isat, yang akan dilahirkan, sehari pagi muhtahun, yang akan datang, pada waktu seperti ini juga, berkat kepada Ismail, itu besar ya, dua belas raja, bangsa yang besar, tapi itu berkat sekuler, berjanjianku, itu berkat peruhani, karena perjanjian, dan kejadian 2, misalnya 3, itu tercakup, Mesias akan lahir dari sana, ini berkat peruhani, itu untuk isat, kalau dilihat nanti, kalau sudah baca terus ya, sejarahnya, perkembangannya, Ismail, cepat, jadi banyak, isat, mandul lagi istrinya, 20 anak, 20 tahun, 20 atau 40, baru punya anak, punya anak, kembar memang, tapi sampai 2, kalau ini kembar 10, ini kembar 2, baru, Yaakob, punya anak, banyak, ya, jadi, isat, punya anak, Yaakob dan Esau, Esau bukan, pilihan, Yaakob pilihan, Yaakob punya anak banyak, tapi tetap, perkembangannya, kalah jauh, dibandingkan dengan Ismail, jangan heran, juga ya, gereja, yang benar, dibandingkan gereja, yang tidak karu-karuan, apalagi dibandingkan, kekafiran, perkembangan, secara jumlah, kita kalah, habis-habisan, tidak usah heran, tapi sudah ada, selama, yang kita dapatkan berkat rohani, dan mereka dapat berkat jasmani, kita tetap harus pilih, jadi kita, dan bukan, jadi mereka, jangan iri hati, apapun, lihat orang dapat berkat jasmani, tapi, tidak ada berkat rohani, lebih baik bersyukur, kita dapat berkat rohani, kalaupun berkat jasmaninya itu sangat sedikit, yang jasmani itu cuma gunanya nih, dunia ini tok, dan itu tidak terlalu lama, saudara mau hidup berapa tahun lagi sih? 10, 20, 30, 40, 50, 50 tahun lagi, belum tentu, yang di sini masih ada yang hidup, 60 tahun lagi, sukar mungkin ya, di sini paling mudah umur berapa? 20 barangkali, 60 tahun lagi, umur 80, saya bisa hidup kan? bayang saya 60 tahun lagi, 118, wow, mustahil saudara, ya, jadi saudara, hal-hal jasmani itu memang menyenangkan, memang berguna, hanya, dalam hidup ini, tapi hal rohani berguna, setelah hidup ini, maupun dalam hidup ini, tapi terutama setelah hidup ini, di surga, dan itu kekal selama-lamanya, triliun-triliunan zaman, bodoh bukan main, kalau mengutamakan yang jasmani, lebih, daripada rohani, saudara, sebagai kesimpulannya, Abram dan Sarai tidak beriman, atau kurang beriman, tidak tegun menunggu, pengenapan janji Tuhan, lalu, membantu dan melapati Tuhan, dengan cara mereka sendiri, akhirnya, pertama, mereka berdua, menderita, kedua, hasil, mereka, yaitu Ismail, ditolaklah Tuhan, bahkan akhirnya, jadi problem, bagi Israel, Israel, keturunan dari anak perjanjian, keturunan dari Isa, makanya, jangan heran, itu Israel, kuegir, sama alat sekelilingnya, andai kata, tidak terjadi, bantuan ini, tidak ada, saudara, kekiranya, mana ada muncul Arab, tidak bakal muncul Arab, Arabnya muncul dari Ismail, gara-gara, tidak bantu Tuhan, hasilnya, akhirnya, menjadi problem, bagi Israel, terus, sampai kapanpun, tidak akan ada selesainya, dan Arabnya, tukaran dengan sesama Arab juga ya, tadi kan, gue kira dengan saudaranya, tidak usah heran, Irak menyerang Kuwait, dan sebagainya, iran perang dengan Irak, ya usah kuat perang, saya karepedewi lah, ya, saudara, semua ini, jadi peringatan bagi kita, supaya kita senang, kita percaya pada Tuhan, biarpun janji yang lama, tapi tetap percaya, tak gun, menantikan pengenapan janji Tuhan, dan, tidak, dalam terlalu penting, membantu Tuhan, dengan cara kita sendiri, yang salah, mabukah saudara, Tuhan, memberkati saudara, amin, mari kita berdoa, Bapak di suarga, terima kasih, ingat tapi mencetai berkapi, dalam sepanjang acara firman, kami sudah belajar tentang, kurang atau tidak berimannya, Abram dan Saharai, kurang tekunnya, mereka menantikan, pengenapan janji Tuhan, dan, tindakan mereka, yang mau membantu Tuhan, dengan cara yang salah, beserta dengan semua akibatnya, peneritaan mereka, hasil bantuan itu, yang ditolak oleh Tuhan, Tuhan, Tuhan ajar kami, kalau kami harus menunggu Engkau, kami mau dengan sabar, menunggu Engkau, dengan tegun, dan dengan beriman, tetap menunggu, dan tidak melakukan, apapun, yang merupakan, bantuan kepada Engkau, yang adalah bantuan yang salah, juga dalam persoalan jasmani, dan rohani, seringkali, karena kami hidup dalam dunia ini, dan kami memang membutuhkan, hal-hal duniawi, dan hal-hal duniawi itu, bisa menyenangkan kami, maka kami akhirnya, mementingkan hal-hal duniawi, sekuler, jasmani, lebih daripada rohani, Tuhan, ajar mata kami, untuk bisa, diarahkan pada waktu, untuk melihat bahwa, bergunanya hal-hal jasmani itu, hanya sangat sementara, sedangkan hal-hal rohani, berguna selama-lamanya, dan tolong kami lebih mengutamakan hal-hal rohani, daripada hal jasmani, terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, kami berdoa, amin, berikutnya, terima kasih, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton